Intro Siapa sangka di tempat ini ada perternakan sapi perah dan sapi potong yang pelanggannya kalangan ekspatriat Intro Kenal kandang sapi fatur terletak di daerah Jakarta Selatan, Kecamatan Pancoran perternakan ini menempati luas lahan 400 meter Intro Usaha sapi perah dan sapi potong ini merupakan warisan keluarga dari 3 generasi Haji Romli, Haji Mustafa dan sekarang diwariskan dan dikelola oleh Patu Rahman sejak tahun 1993 Jaman kita kan saya kan generasi ketiga nih yang merah tapi dari jaman kakek saya tuh tahun 50-60an tuh udah usaha sapi dulu saya sih masuknya di kawasan kuningan akan ada relokasi wilayah disana dikarek kami dipindahkan ke Telerangon tapi yang sama Rombabe tuh sekitar tahun 1993 ngambil disini masih ada lahan karena langgan yang jauh kan dulu di daerah Sisi, di daerah Senareng kalau penelokaman kan jauh makanya berdapat disini ya kita termasuk Betawi yang pindah biar betawi juga sebenernya disini sama-sama di Jakarta karena langgan yang banyak disana jadi sapi yang terlengahkan disini ini sapi Vision Foster untuk sapi perah dan ini sapi sepon paham, sapi potong kalau total saya disini ada sekitar 22 ekor 22 ekor untuk yang sapi susu perah? sapi susunya tuh ada 9 oh ada 9 saya kebanyakan sih dari anakan banyakan bantengan selain dari anakan juga ada yang saya beli juga nih ini sapi potong ya sapi potong jadi saya kemungkinan nanti targetnya di lebaran pagi karena udah ada pesanan sih saya berani jadi saya biara, saya berani kalau sapi ini modelnya jenis apa aja pak? kalau untuk sapi perah sih namanya tuh yang warna hitam putih ya sapi adalah Christian Holstein Christian Holstein nama sapinya ya tapi kalau untuk daging kebanyakan orang tuh lebih seneng sapi limousin kalau sapi semental gitu karena dagingnya kan dia merah iya iya istilahnya cuma 9 ekor tapi sih kalau maksimal per hari itu kalau normalnya itu kalau normal itu bisa sampai 80 sampai 100 orang 100INGS sekarang kita coba coba pemberas sapi sekarang saya coba susunya bagaimana rasanya dari langsung kita ras langsung ya Bismillahir Mm manis dan anget Terima kasih.